oh sampai sana tuh kak itu itu yang paling gede di sana saya penasaran pengen ke sana tuh ya memang bentuknya pada beda-beda ya lang oh iya khas orang Kristen kan oke teman-teman balik lagi di channel Gagas Agasta sekarang saya akan mengeksplor sebuah makam makam Cina ya makam Cina di daerah Majalengkai ini bersama Kang Fakih ini sekitar jam berapa kak jam jam 2 ya kayaknya iya jam 2 jam 2 jam 2 siang jadi gini hanya konten ringan kita konten survei dulu lah untuk konten malamnya nanti mungkin akan nyusul di kemudian hari tetap secacuan di channel Gagas Agasta dan selamat menyaksikan ya teman-teman jadi ini daerahnya ada di sekitaran Majalengka dan kita masuk jalan sini itu eh buntu ya Kang sebelah sana itu iya buntu dan udah nggak ada aspa lagi nggak ada cuman ada semen doang putih udah udah buntu dan kalau kesebelah sana itu adalah pemakaman umum ya ya makan umum disana tapi masih ada makam Cina disana hanya ada beberapa ya beberapa nggak terlalu banyak sih disana pemakan pemakaman umum semua dan disana juga ada cuman kejauhan kita yang sini aja yang agak banyak lah Coba coba jadi buat teman-teman yang belum pernah kesini silahkan mampir soalnya pasti bikin penasaran saya juga baru tahu tempat ada di sini dan tempatnya juga lumayan dekat sama alun-alun Majalengka Iya Oke di jalan pertama ini ada ada makam makam bayi apa kayaknya kayaknya SNP SD kelas 6 lahir 1947 meninggal 1948 setahun Iya Oh setahun tuh 1947-1948 ya kan Iya tuh tahunnya lihat aja tahunnya Majalengka dan namanya Tangson ini udah kalau misalkan masih ada ini udah umur berapa ya udah mungkin 100-100 aja eh iya sekarang 448 90-60 tambah 20 80 90-90 hampir 90 dan ini ini makamnya besar besar tapi tulisan Cina banget ya ya kayaknya emang makamnya udah dari dulu mungkin ya Iya nah yang ini juga besarnya berdampingan sama makam seorang Kristen betul dan kalau disini dilihat ini tulisannya udah bukan Cina lagi dan namanya juga tertera jelas si Lian Cheng ini lahir 1900 bro bayangkan umurnya 53 tahun dia punya anak tiga menantunya dua Kim Oh iya ini ada apa namanya ada cucu juga ada jadi lengkap ya datang lengkap dan kalau ini ini dua orang kayaknya dua orang enggak tahu gimana ya Iya Oh iya dua orang gunawan Oh ini suami istri kan Iya kayaknya ini tetap orang Cina tapi dia agamanya beda kalau disini dilihat mungkin agamanya dia agama Kongkucu atau Buddha mungkin ya mungkin sih Cina ada yang Kristen ada juga yang Kongkucu ya kita lanjut lagi ke makam selanjutnya jadi daerah di sini ini udah pesawahan semua ya Kang tuh bisa dilihat Masjid Alimam sebelah sana kelihatan jadi ada di tengah-tengah kota sebenarnya ini daerah dan jujur saya baru tahu orang Majalengka baru tahu ada makam Cina di dekat kota di dekat kota kayaknya udah pada lama ya ini 2005 ban baru-baru nih Iya 2002 2005 pas saya lahir 2005 2005 bedanya makam zaman dulu mungkin kalau zaman sekarang kan makamnya cuman dikasih tahu nama sama doang ya kan sama tahun lahir sama meninggalnya tahun meninggalnya di sini diterain semua anak-anaknya siapa menantunya siapa dan cucunya juga siapa ya Hai dan disini ada makam yang belum di tembok kayak makam tahun umumnya ya tapi lahirnya 1950 Kang ini bisa 1950 kita kemana ke atas ke sana ayo sana sana dulu aja sana ya mana nggak bawa apa-apa nggak nggak ada tapi nggak ada di bawah jadi kita akan lanjut ke sebelah sana ya kalau malam hari serem ya kan pasti serem sih Mungkin ya kan tujuan dari ditulisinya menantunya siapa anaknya siapa anaknya siapa tuh biar cucu-cucu-cucu-cucu-cucu utarnya tuh tahu gitu ya nama-namanya dan bisa dicari orangnya sini dulu kong-kong ini kayaknya wah jadi Hai Oh men ini tipe pemakaman makam yang ini tipenya kayak di luar negeri ya Iya kalau aku lihat di film sih hampir sama yang ini Susana Widget jadi kalau makam orang Cina itu ada nama Indonesia ada nama cinanya ya Iya tuh Welesut aja namanya the wheel the wheelie Oh iya Mary Christy Yohannes sister mantap sih makamnya gede-gede tapi ada yang lebih gede tuh yang di Palasa kemarin ya Kang Iya itu gedenya yang lebih besar dari ini pokoknya Maria Inelda 2005 rata-rata 2005 Iya 2000 itu 2005 ini baru nih kan 2020 Oh iya ya ini baru 2020 nih ya bisa ada Hai cuman bentuknya normal ya Kang Iya maksudnya seperti pemakaman umum tuh kalau yang sebelah sini kalau yang di Palasa sama yang disitu kan buat berdoanya mungkin di depan dan makamnya di belakang tubuhnya ya mungkin kan bedanya karena yang disini mungkin ya mayoritasnya agamanya Kristen Iya Hai atau mungkin sekeluarganya dari sini bisa jadi bisa jadi tapi biasanya kalau yang sekeluarga itu makamnya pada sama rata-rata ini kayak ini ya Kang Iya bisa main itu sama tuh jadi yang kita belum itu ke pemakaman hewan belum belum pernah ya Kang kita belum tapi serem juga Kang pasti itu soalnya lihat di konten siapa gitu ya konten artis ada di rumahnya tuh pemakaman tapi bukan pemakaman pemakaman orang pemakaman hewan kucing sampai berapa banyak tuh pada meninggal pada mati kucingnya ini mahal ya Kang mahal tapi kayaknya udah semuanya udah gak keurusan ini rumputnya pada panjang itu apalagi itu yang di kelilingi nama tubuh tuh ih kalau malam udah serem tuh ada suara-suara gitu ya udah udah harus waspada banget malamnya nek 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 harna ini bukan nenek ya berarti bukan nenek apa gimana tuh Hai kurang tahu juga secara bacanya sianya Oh ini beling Kang beling atau apa ya mana Kang atasnya tuh oh iya khas orang Kristen kamu mungkin ini juga kan ada relisi bukan real sih gambar Oh iya ini relifkan tapi bagus ya iya di nggak terlalu menonculan nah kalau ini beda lagi nih ini khas mereka kan ini lahir wafatnya 2000 kita udah lama banget 87 usianya ada dua makam ini iya kan 2 makam kan iya 2 makam 2 makam yang satunya 87 yang satunya usianya 84 oke apakah sih kalau aman kelihatan nggak ntar lagi deh karena ke sana-sana udah jauh-jauh Kang makamnya iya nah ini ini kayaknya baru Kang 2020 kan baru sedih di Sukriadi Kartawirya tuh ya memang bentuknya pada beda-beda ya Kang iya sama kayak halnya di pemakaman umum orang Indonesia kita ya baik orang Indonesia yang mayoritas agama muslim ya ada yang keramiknya gimana warna-warni ya beda cuman kalau pemakaman orang Cina khas bangunannya keren-keren bagus ya iya pasti butuh biaya juga iya ini paling baru nih Kang Makam 2021 ini iya Deddy Suherman akhirnya tahun berapa ya nggak ditulis sih namanya sih nama nama orang muslim ya iya Deddy Suherman nggak kelihatan Cina-Cinanya tuh ada makanan di sebelah sana itu udah kekubur Kang iya udah kekubur sama Tanan udah kekubur dan kalau kita lihat di bagian sini udah nggak ada sih ada pemakaman cuman udah pada jauh dan udah tua-tua juga ya iya padahal gini nah ada pemakaman umum ya iya pengen kesana tuh nantilah kalau ada waktu kita ngontain malam mungkin ya Kang iya kalau ada waktu kesana ini ada yang masih keurus mungkin ya ada yang udah nggak keurus iya jauh-jauh banget ini tuh disana ada harus nyebrang dulu tapi Kang pernah nggak ngeliat mereka jarah belum 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 pernah nggak pernah sengaja soalnya iya juga kemarin saya surpain sampai sana Kang sampai yang sana tuh soalnya penasaran pengen masuk yang wakam sana ternyata jalannya makin kecil takutnya nggak ada jalan untuk putar baliknya mantep sih itu serem sih kalau yang di sana jauh dari ini desa penduk tuh apa lewat jalan yang sana gitu ya kalau tadi kan ada makam di sana tuh Kang iya ada-ada ini lewat sana tuh jalannya bisa jadi jadi lewat dulu makam umum mungkin ntar lembus kesana iya jadi ya teman-teman memang eh mungkin ada banyak ya pemakaman Cina di Majalengka cuman yang kita baru tahu itu ada di daerah daerah palasah ya Kang iya daerah palasah terus disini yang kita baru tahu penasaran juga sih pengen ke tempat yang lainnya pasti ada lah dan yang kita belum pernah itu ke makam pahlawan nih Kang kapan nih kayaknya belum pernah soalnya kan sekarang masih dalam rangka memperingati jasa-jasa para pahlawan ya iya kemarin baru bulan kemerdekaan kemudian ada apa G30 SPKI gitu ya dan hari kesaktian Pancasila juga ya hari kesaktian Pancasila juga gitu kan capek juga sih lumayan daerahnya lega ya Kang lega banget ini lega banget ini ya teman-teman kita habis mengeksplor makam Cina di daerah Majalengka dan semoga konten ini menghibur kita pamit undudiri jangan lupa komen subscribe dan like selamat siang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax